Hati-hati NDP, Hati-hati Manutara, Hati-hati Alam, Hati-hati Sultan, Hati-hati Susa, Hati-hati Orotan. Pada rapat koordinasi pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia, pada Senin 17 Mei 2021 diketahui ada 15 provinsi yang ditandai Presiden mengalami tren kenaikan COVID-19. Salah satunya provinsi Kalimantan Tengah. Presiden pun berulang kali menegaskan kepada Kepala Daerah Provinsi yang mengalami kenaikan tren untuk lebih hati-hati dan waspada. Apalagi tren ini bisa mengalami lonjakan selama libur lebaran. Kelihatan dalam grafisnya, kurbohnya semuanya kelihatan. Sekarang kita tandai merahnya dan mencoba. Usai mengikuti rapat, Sekda Kalimantan Tengah Farhizal Fitri menyampaikan sebenarnya untuk jumlah kenaikan kasus tidak besar. Tetapi bila dilihat dari grafik memang masih tinggi. Pemprov bersama Forkombida pun akan melakukan evaluasi khususnya berkaitan arahan Presiden. Secara tren kita masih tidak dikenakan. Jadi walaupun jumlahnya kita tuh rendah, tapi berdasarkan grafik masih cukup meninggi. Jumlah kita masih jauh kalau dibandingkan angkanya. Kasusnya per sehari kan turun-kurun 60. Tapi kan karena trennya berdasarkan grafik itu seolah turun-turun naik kelihatan di situ, jadi orang membaca grafiknya, bukan melihat angkanya. Yang dibandingkan dari Jakarta kan atau Riano kan jauh sekali. Tapi kita akan melakukan evaluasi dengan arahan Pak Presiden Yitrin Bud berkenaan dengan kewaspadaan, adanya kenaikan. Kita dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, pelarangan terhadap pengetatan terhadap orang masuk ke Laman Tengah karena indikasi berkenaan dengan hal-hal peningkatan kasus positif dan kasus varian baru itu karena adanya perjalanan. Sehingga mereka itu dari luar membawa virus ke Laman Tengah. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV